24 pelaku bentrokan ditangkap di sejumlah lokasi di Indramayu, Jawa Barat. Menghindari bentrok susulan, Pemkap Indramayu berkoordinasi dengan Pemkap Majalengka. Pasca bentrokan yang menewaskan dua orang petani di Indramayu, Jawa Barat, polisi menangkap 24 pelaku bentrokan dan seorang anggota DPRD Indramayu. Para pelaku bentrokan ditangkap di beberapa lokasi di desa Amis, Kecamatan Cikedung, Indramayu. Ke 24 orang yang diamankan polisi juga merupakan anggota firm komunikasi masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS. Untuk mendalami pemeriksaan, 24 petani diamankan ke Polres Indramayu. Pemerintah daerah Majalengka bersama Pemda Indramayu masih terus berkoordinasi melibatkan unsur terkait menghindari terjadinya bentrokan susulan. Mungkin kami nanti akan mengundang rapat, Polkominda, kemudian dari Muspika Jati 7 dengan Kepala Desa yang termasuk kepada kemitraan dan dengan JM Fabrik Gula Jati 7. Untuk mencari solusi-solusi agar tidak terurang, itu saja intinya. Intinya kita tidak terprovokasi lagi lah. Ini kan karena terprovokasi akhirnya muncul keberanian-keberanian yang di luar dugaan ya Pak. Kepada keluarga korban, Bupati Majalengka berikan bantuan untuk meringankan keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, dua korban bentrokan dimakamkan pihak keluarga. Keluarga bersama tetangga menghantarkan jenazah ke pemakaman desa Jati Raga. Keluarga korban menangis haru saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kedua korban merupakan warga desa sumber kulon kecamatan Jati 7 dan desa Jati Raga. Bentrokan antar petani di lahan tebu milik perusahaan Gula Jati 7 di desa Kerticala, kecamatan Tukdana Indramayu, terjadi pada Senin siang. Bentrokan diduga terjadi akibat provokasi yang dilakukan organisasi masyarakat setempat terhadap kelompok petani mengenai lahan garapan. Diduga kelompok ormas tersebut ingin menguasai lahan.